Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kali ini saya akan sharing Bagaimana caranya melakukan Residual pesawat terbang ya Kali ini saya menggunakan WA saja Saya juga pernah melakukan melalui Via Telepon Dua-duanya sangat mudah dilakukan Dan respon dari maskapainya Pun cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Wahyu Oke langsung kita lihat WA nya teman-teman Di sini saya langsung Ketik selamat sore Lalu di respon oleh Pihak maskapainya Oh iya kali ini saya menggunakan Maskapai Garuda Indonesia ya Di sini langsung dibalas Saat ini Anda terhubung dengan Akun resmi kantor Penjualan Garuda Indonesia Kami dengan senang hati Akan membantu Anda Untuk proses Pemesan tiket Dan perubahan jadwal Oke Di sini ada pilihannya Ketik 1 Untuk reservasi Dan pembelian tiket Dan ketik 2 Untuk perubahan jadwal penerbangan Oke Nah di sini ada layanan Customer Service nya ya Dari Garuda Indonesia Contact Center nya Ini 24 jam teman-teman Ada 08041 807 807 Atau 021 2351 94 kali Atau melalui website Garuda Indonesia nya Oke Di sini saya langsung ketikan Nomor 2 Untuk reschedule Lalu dibalas lagi Kita di sini suruh mengetikan Kode booking nya Ini saya ketikan Kode booking nya Oke Terima kasih telah mengisi data diri Anda Pesanan Anda Sudah kami terima Mohon menunggu balasan Dari tiketing officer kami Oke Kita nunggu sebentar Nah ini sudah dibalas oleh Petugas officer nya ya Selamat sore Ada yang bisa dibantu Nah ini langsung saja kita tulis saja Mau reschedule Lalu diminta detail jadwal perubahan Kode booking nya Saya tuliskan atas namanya Lalu pesawatnya Tanggal berapa Dan kebetulan di sini Saya hanya mau reschedule Jam nya saja Dari jam 10 siang Menjadi jam 6 pagi Jika teman-teman ingin beda hari pun bisa Oke Dan di sini di tiket number nya pun Saya ketikan Ini ada di tiket semua ya Oke lanjut Nah di sini Saya kebetulan sudah check in online Dan di sini diminta dibatalkan Terlebih dahulu check in nya Lalu saya batalkan Caranya ya kita seperti check in kembali Kita masukkan kode booking nya Dan nama belakang salah satu penumpang Kita check in lalu nanti ada pilihannya Batalkan check in Oke Dan di sini saya sudah laporkan Saya sudah batalkan Oke ini saya scroll lagi ya Nah ini dia teman-teman Jadwal yang baru Mohon di cek terlebih dahulu Apakah sudah sesuai perubahannya Oke betul Nah ini Sedang diproses Kita tunggu Jika prosesnya sudah selesai nih Kita diminta email kita Untuk dikirimkan tiket yang baru Nah ini Etiket sudah berhasil Kami kirim ke email Mohon di cek Oke teman-teman Saya cek email saya Dan sudah Ada Jadwal tiket yang baru Pesawatnya Pesawat Geruda Indonesia Dan saya sudah Dapat melakukan Penerbangan dan check in kembali Menggunakan jadwal yang baru Di sini ada keterangan lagi Terima kasih telah menggunakan Layanan 24 jam Whatsapp Kantor penjualan Geruda Indonesia Oke Baik teman-teman Jadi di sini saya Dalam melakukan reschedule Pesawat Geruda Indonesia itu Sangat mudah Melalui WA pun Di responnya Cepat Melalui telpon pun Cepat juga Saya pikir ini Cepat juga Saya juga pernah Soalnya melakukan reschedule Menggunakan Bypoint ya Ini cepat sekali Oke sebelum selesai Saya mau informasikan lagi Di sini Tiket saya Tiket Geruda saya Untuk Geruda yang saya reschedule ini Itu kelas ekonomi Tetapi Tipenya Yankee Tipe Y Karena di Geruda itu ada Macam-macam Ada Kelas ekonomi Tipe promo Tipe M N O Nah Untuk saya kebetulan Tiket yang ekonomi Tapi tipenya Yankee Itu saya Kalau Yankee itu Kita mendapat kelebihan Dapat melakukan reschedule Pesawat itu bebas Tidak dikenakan biaya Baik teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Jika ada yang ingin ditanyakan Atau koreksi Atau share informasi Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih